Selamat datang di channel Bangjo Kali ini kami akan membahas film legend, adaptasi anime inisial dari Jepang Film ini disuradari oleh Andre Lau dan Alan Mab Dipintangi Jaisyo, aktor sekaligus penyanyi asal Taiwan yang berperan sebagai Takumi Fujiwara Dan dipintangi oleh Sean Yeo sebagai Nakayato Anthony Wong sebagai Bunta Fujiwara, ayah dari Takumi Kazuki Sumara sebagai Mr. Egg, ayah Itsuki Ane Suzuki sebagai Natsuki Shu Yushi Abe sebagai Kenji Film ini bercerita tentang anak tukang tahu yang bernama Takumi Takumi mempunyai skill dewa mengemudi, titisan ayahnya yang seorang mantan pembalap Awalnya skill mengemudi itu hanya dia gunakan untuk menghantarkan pesanan tahu yang melewati salah satu gunung di Jepang Yaitu Gunung Akina Takumi ini hanya membutuhkan waktu 30 menit untuk perjalanan pulang pergi menggunakan mobil Toyota AE86 Sementara itu, disana marak sekali balapan liar Sehingga sewaktu-waktu dia berkendara melewati gunung dan bertemu salah seorang pembalap Mereka balapan tanpa direncanakan sebelumnya Apakah Takumi akan menang melawan pembalap liar itu? Dan akankah Takumi menjadi seorang pembalap liar juga? Tonton cerita selengkapnya hanya di channel Bangjo Film diawali dengan dua pemuda bernama Ryo, kaos putih dan Nakayato kaos hitam Seorang pembalap jalan liar Mereka akan melakukan duel balap Namun balapan akan dimulai setelah masing-masing dari mereka mengalahkan pembalap liar sebanyak-banyaknya di kota itu Ryo memulai dari sisi utara dan Nakayato memulai dari sisi selatan Balapan liar ini selalu mereka lakukan di jalan pegunungan di Jepang Karena menurutnya balapan menuruni gunung adalah hal yang paling menyenangkan Sin beralih ke Takumi, pemuda SMA, anak pejual tahu bernama Bunta Fujiwara Pagi-pagi dini hari, Takumi pulang dari tugasnya mengantar tahu Sesampainya di rumah, dia melihat ayahnya yang teler akibat mabuk terlalu banyak Singkatnya, pagi hari Takumi berangkat ke sekolah dan siangnya sebelum pulang layaknya anak SMA Takumi duduk-duduk santai bersama teman-temannya Teman Takumi bernama Itsuki berhayal Ia ingin menjadi pembalap liar yang pandai melakukan drift menuruni gunung di Jepang Itsuki juga bercerita tentang cara melakukan drift Seolah-olah dia tahu betul bagaimana cara melakukan drift yang benar Lalu tiba-tiba lewat wanita cantik bernama Natsuki Idaman para pria di tempat Takumi sekolah Itsuki tiba-tiba membahas Natsuki di depan Takumi Karena sebelumnya Takumi pernah berkelahi dengan anak kelas lain karena wanita itu Enggan menanggapi, Takumi bergegas pergi berangkat kerja Ia bekerja di SPBU milik Mr. Egg, ayah Itsuki Sementara itu, Natsuki pulang bersama om-om dan terlihat dirinya diberi uang Di SPBU, saat Takumi bekerja, mereka kedatangan Nakayato Anggota tim pembalap bernama Night Kids Seperti kesepakatan Nakayato dan Ryo di awal Kedatangan Nakayato ini mencari dewa balap di Gunung Akina Dewa balap yang dimaksud ini adalah ayah Itsuki, Mr. Egg Yang dulunya juga mantan pembalap Namun sebenarnya dia tidak pernah menang Mr. Egg mengatakan tidak ada dewa balap di SPBU itu Lalu Nakayato mengatakan akan tetap menunggu dewa balap di Gunung Akina malam nanti Lalu Nakayato pergi dan dengan pedenya, Itsuki menyuruh Takumi mencuci mobil Karena Itsuki yang akan melawan Nakayato malam nanti Rupanya benar, Nakayato dan Ryo telah berada di Gunung Akina Menunggu dewa balap yang diharapkan akan datang Dan tibalah Itsuki dan Takumi Itsuki turun dengan pedenya dan mengajak untuk segera melakukan balapan Karena dirinya keburu hantarkan Takumi pulang sebelum jam 3 pagi Singkatnya, balapan pun dimulai Nakayato membiarkan Itsuki star lebih dahulu Dengan kemampuannya yang tak seberapa Itsuki melakukan manuver-manuver yang tidak menunjukkan dirinya dewa balap Lalu mobil Itsuki menabrak pembatas jalan dan singkatnya Itsuki kalah Dengan mobilnya yang rusak, Itsuki menghantarkan Takumi pulang ke rumah Sementara itu, Nakayato yang hendak perjalanan pulang Tiba-tiba dari belakang muncul mobil putih Toyota Corolla AE86 secara cepat mendekati dengan manuver cantiknya Mengetahui hal itu, Nakayato merasa tertantang Lalu injak gas dan melakukan manuver ekstrim agar tidak dapat didahului Namun rupanya pengemudi AE86 lebih jago dari Nakayato Dan dirinya didahului dengan mudahnya Nakayato tidak mengetahui siapa pengemudi di dalamnya Namun di mobil itu tertulis nama Toko Tahu Dengan penasaran sekaligus tak percaya Nakayato memutuskan berhenti Dan melihat aksi manuver cantik AE86 itu Dan ya, pengemudi AE86 itu adalah Takumi Anak si tukang Tahu yang sedang menghantarkan pesanan Itu sebabnya Takumi meminta Itsuki mengantarkannya pulang sebelum jam 3 pagi Keesokan harinya di SPBU Ayah Itsuki menasihatinya untuk lebih berhati-hati agar selamat Namun bukannya meminta maaf Itsuki malah merengek meminta dibelikan Nissan GTR Lalu tiba-tiba Nakayato datang kembali Ia datang untuk menceritakan kekalahannya atas Toyota 86 Yang bertuliskan nama Toko Tahu kepada Itsuki Lalu Itsuki dan ayahnya memandangi Takumi Nakayato bertanya apakah Takumi mengenalinya Namun Takumi tidak mau mengakui dan dirinya mengatakan tidak kenal Lalu Nakayato berpesan Apabila salah satu dari mereka kenal pemilik AE86 itu Nakayato menunggunya Sabtu malam untuk balapan lagi dengannya Ayah Itsuki berkata Itulah dewa pembalap yang sesungguhnya Yaitu temannya yang bernama Bunta Fujiwara Yaitu ayah Takumi Sore harinya Takumi selesai bekerja dan hendak pulang Namun rupanya ia sudah ditunggu oleh Nakayato di seberang jalan Lalu mereka berdua jalan-jalan ke taman Nakayato ini adalah teman Takumi sejak duduk di bangku SD Tujuan Nakayato adalah menagi janji bahwa Takumi akan mengajaknya pergi ke pantai pada hari Minggu dengan AE86 Sembari makan kue beras Takumi mendengar Nakayato menggoda dirinya Bahwa Nakayato telah memberi pakaian yang sangat seksi Sangat terbuka untuk dipakainya di pantai nanti Dengan grogi Takumi tetap menjejali mulutnya dengan kue hingga dirinya tersedak Lalu Nakayato berpesan untuk dijemput di stasiun pada hari Minggu Setelah itu Natsuki pergi dan Takumi pun pulang Sesampainya di rumah Takumi masih terbayang-bayang godaan Natsuki Ayah Takumi bertanya pada dirinya apakah dia telah menang melawan GTR di Gunung Akina malam itu Dan Takumi mengatakan bahwa hal itu adalah benar Lalu Takumi memberanikan diri untuk meminjam mobil ayahnya pada hari Minggu Namun rupanya hal itu gagal Ayah Takumi mengatakan akan memakai mobil itu pada hari Minggu Setelah itu datanglah Mr. Egg ayah Itsuki Mengajak Bunta untuk pergi ke klub malam Di sana Mr. Egg menyanjung kehebatan Bunta dalam melawan GTR di Akina Namun Bunta mengatakan itu bukanlah dirinya Melainkan Takumi yang saat itu sedang mengirim pesanan tahu Bunta juga mengatakan sudah 5 tahun dirinya tidak menghantarkan pesanan Karena saat itu dirinya sedang sakit Sejak 5 tahun lalu Takumi yang saat itu umurnya 13 tahun menggantikan Bunta untuk menghantarkan tahu Ia berangkat jam 4 pagi dan pulang jam 5 lebih 30 Satu tahun kemudian Takumi semakin cepat 15 menit dan pulang pukul 5 lebih 15 menit Dua tahun kemudian Takumi pulang pukul 4.30 hanya 30 menit Dan hanya butuh 4,5 menit untuk mengitari gunung Akina Selama 5 tahun itu Takumi hanya melakukan satu kali kesalahan Dan itu membuat semua tahu hancur berantakan Sejak kejadian itu Bunta memberinya segelas air di dalam mobil Dan meminta Takumi berkendara dengan tidak membuat airnya tumpah Hal itu pun sukses membuat kemampuan Takumi meningkat Ia tetap bermanuver secepat mungkin dan tidak menumpahkan air Artinya dia juga tidak merusak tahu yang dibagasi Keesokan harinya Takumi yang tengah bekerja Terus-terusan teringat kata-kata Natsuki yang telah membeli pakaian seksi Sementara itu Bunta ayah Takumi yang sedang membuat tahu didatangi oleh Ryo Ryo datang karena ia tahu bahwa 19 tahun yang lalu Bunta ini adalah pembalap yang terkenal di kota itu Ryo datang untuk mengajak Bunta adu balap dengannya Namun Bunta enggan menagapi Terlebih gaya bicara Ryo ini sangat tidak sopan Lalu Bunta menyuruh Ryo pergi dari tokonya Malam harinya ayah Takumi tiba-tiba menanyakan apakah hari Minggu Takumi jadi meminjam mobil Takumi boleh membawa mobil itu di hari Minggu Namun dengan syarat malam nanti Takumi harus datang ke Gunung Akina untuk melawan GTR sekali lagi Dan ia harus menang Awalnya Takumi enggan melakukan itu karena hanya buang-buang bensin Lalu ayah Takumi mengatakan bensin akan diisi penuh Ini adalah sponsor by Mr. Egg Tanpa berpikir panjang Takumi ambil kunci lalu bergegas ke Gunung Akina Rupanya disana sudah ada Itsuki Namun bukannya dengan mobil balap Ia malah datang membawa mobil ayahnya dengan sangat pede bisa mengalahkan Nakayato Nakayato pun enggan menanggapi Itsuki Lalu teman-temannya memaksa mendorong mobil Itsuki untuk Minggir Sementara itu Takumi yang sedang menuju puncak diketahui oleh teman Ryo yang ada di bawah Lalu Ryo dikabari via telepon bahwa ada Toyota AE86 sedang menuju ke atas Dan saat Takumi tiba Itsuki benar-benar kaget kenapa dirinya datang Lalu Takumi mengatakan dirinya datang untuk melawan GTR Karena dirinya pernah mengalahkan GTR itu sebelumnya Nakayato pun mendengarkan hal itu Tanpa berlama-lama mereka bersiap untuk tanding Di lintasan lurus Takumi tertinggal karena GTR punya mesin yang lebih gahar Namun Gunung Akina tentu memiliki banyak tikungan tajam lebih trek lurusnya Dan benar saja ketika memasuki tikungan AE86 mulai mendekati GTR dengan manuver drift Namun 86 tetap belum mendapatkan peluang untuk mendahuri Tikungan demi tikungan hanya membuat jarak antar mobil mereka semakin dekat Di depan ada 5 tikungan tajam berurutan Jika Takumi mampu memanfaatkan 5 tikungan itu dirinya pasti bisa mendahuli dan dipastikan menang Dan benar saja di tikungan pertama dari 5 tikungan terakhir Takumi berhasil mendahului lewat sisi dalam Kini tersisa 4 tikungan lagi yang bisa dimanfaatkan oleh Takumi Dan singkatnya Takumi menang untuk kedua kalinya Takumi langsung mengemudikan mobilnya menuju ke rumah Namun di pinggir jalan dirinya diberhentikan oleh Ryo Ryo mengagumi cara manuver Takumi dan Takumi ditantang adu balap dengannya Takumi mengatakan dia mau balapan malam ini hanya karena disuruh sang ayah Lalu dirinya pergi untuk pulang Setibanya di rumah Ayah Takumi menyanjung dirinya sembari mabuk Bunta mengatakan bangga dengan sikil Takumi Karena ini adalah Sabtu malam Keesokannya adalah hari Minggu Takumi pun menempati janjinya Dia mengajak Natsuki pergi ke pantai Natsuki memakai pakaian begini yang terlihat semakin seksi Namun hal itu membuat Takumi malu-malu melepas handuk yang ada di bundaknya Tapi alasan sebenarnya adalah karena punggung Takumi banyak bekas pukulan dari ayahnya Saat bunta mabuk bunta sering melakukan pukulan terhadap Takumi Menurut Natsuki justru itu tampak keren Katanya pria sejati memang harus banyak bekas luka di tubuh Natsuki tampak bahagia Dalam perjalanan pulang pun Natsuki masih saja menunjukkan senyum manisnya Keesokan harinya terlihat beberapa karyawan di SPBU sedang mencuci Toyota AE86 milik Natsuki Natsuki meminta dibelikan mobil itu karena terpesona kehebatan AE86 milik Takumi Sementara itu Takumi sedang merasakan indahnya jatuh cinta akibat permainan bibir Natsuki kemarin Hari-hari hanya senyum-senyum tanpa sadar diri Bahkan Natsuki menyanjungnya bahkan mencium tangannya Tapi Takumi tetap tidak sadar akan hal itu Hingga malam hari Takumi tidak sadar Ternyata dirinya sudah di dalam mobil AE86 yang dikemudikan Natsuki Natsuki menagi janji Takumi yang akan mengajarinya Padahal Takumi tidak pernah mengatakan hal itu Singkatnya mereka mulai mengemudi menuruni gunung Akina Dari belakang dengan kecepatan tinggi muncullah lancer EVO 4 milik anggota tim Emo Peror Seorang pembalap profesional bernama Kenji Dan lancer itu menabrak AE86 milik Natsuki Kenji mengira AE86 itu adalah milik tukang tahu Namun ternyata hanya AE86 sampah lalu pergi membuat Natsuki hampir celaka Mendengar perkataan tadi membuat Takumi mengambil alih kemudi dan mengejar Kenji Di sini Takumi menyadari AE86 milik Natsuki ini tidak sama seperti miliknya Mobil ini terasa berbeda ketika memasuki tikungan Takumi semakin mendekati Kenji mulai panik hingga menyebabkan mobilnya sendiri kecelakaan Tanpa memperdulikan itu Takumi tetap tancap gas hingga dirinya tiba di rumah Keesokan harinya Takumi menghadap ayah Natsuki Bukannya marah Di sana Takumi mendapatkan pujian karena berhasil kalahkan Kenji dengan mobil basic milik Natsuki ini Ayah Natsuki sebenarnya tidak percaya Karena mobil ini sangat berbeda dengan AE86 milik Bunta Karena dulunya Bunta membutuhkan waktu lebih dari 1 bulan untuk setting suspensi agar baik di tikungan Itu sebabnya mobil Takumi sangat proper ketika manuver di tikungan Setibanya di rumah Takumi memandangi mobilnya dengan penuh bangga Lalu Bunta pun menghampiri Dan Takumi bertanya apa benar perlu waktu 1 bulan untuk setting suspensi Lalu Bunta pun menceritakan semuanya Bunta menceritakan 1 bulan tidak hanya untuk setting suspensi Tapi juga untuk menguji ban, rem, jarak vertikal, keseimbangan roda depan dan belakang Takumi pun berandai-andai ingin jadi pembalap Lalu Bunta memotong perkataan Takumi dengan memintanya membantu membuat tahu Takumi kaget ketika masuk rumah ternyata ada Natsuki di dalamnya Natsuki datang karena sejak dari pantai Takumi belum juga menghubunginya Lalu mereka jalan-jalan ke taman Natsuki mengatakan Bunta ayah Takumi telah bercerita kepadanya Tentang keinginan Takumi yang ingin jadi pembalap Lalu Natsuki mendukungnya dan mengatakan Takumi harus bekerja keras Agar bisa jadi pembalap profesional suatu saat nanti Paginya dini hari ketika Takumi menghantarkan tahu seperti biasa Kata-kata Natsuki itu terngiang-ngiang diingatannya Lalu Takumi mendapati Ryo dan kawan-kawannya yang sedang di pinggir jalan Takumi pun menepikan mobilnya Di sana mereka mengobrol tentang cara setting mobil Takumi mempelajari itu dari mereka Lalu Ryo mengajaknya adu balap dan Takumi bersedia Namun Takumi ingin melakukan balapan 3 minggu lagi Hal itu bertujuan agar Ryo bisa menyetel mobilnya lebih dahulu Takumi pun melanjutkan perjalanan Dia berpapasan dengan Kenji dan Kyochi Kenji dan kawannya itu lalu putar balik dan mengejar Takumi dan mendahulinya Mengetahui ada mobil yang mengodok untuk balapan Takumi pun meladeni Namun tiba-tiba mobil Takumi ini mogok karena overheat Lalu datanglah Ryo dan disusul Kenji dan Kyochi Kenji dan Kyochi yang seorang pembalap profesional Mengecek mobil Takumi ini adalah tidak pantas melawan mobil mereka Namun disana Ryo mengajak duel balap dengan Kyochi Lalu Kyochi pun pergi Singkatnya mobil Takumi harus masuk bengkel Dan Ryo mengajak kerjasama untuk balapan dengan Kyochi Sebagai pembalasan kekalahan Takumi malam itu Ryo pun berkata akan meminjamkan mobilnya Apabila mobil Takumi belum selesai diperbaiki Namun Takumi mengatakan hanya ingin memakai mobilnya sendiri untuk balapan Kini setibanya di rumah Ayah Takumi menyampaikan pesan Jika Natsuki sedang pulang ke rumah ibunya dalam 2 minggu ke depan Singkatnya setelah itu Buntak Ayah Takumi dan Mr. Egg Ayah Itsuki tidak pulang selama 3 hari Ternyata mereka sedang merancang AL86 dengan mesin baru tanpa sepengetahuan siapapun Hingga pada akhirnya AL86 itu jadi dan dibawa ke SPBU Takumi pun kaget melihat mobilnya dengan keadaan sudah terupgrade Malam itu juga Takumi membawa mobilnya untuk menuruni Gunung Akina Keesokan harinya Takumi dan Ayahnya, Bunta, mencoba mobil itu sekali lagi Dan Bunta mengajari Takumi teknik-teknik pembalap Sementara itu Itsuki yang sedang keluar dengan Maya karyawan ayahnya Berhenti di sebuah hotel Dengan maksud mengajak Mia untuk bercinta Namun Mia menolaknya Lalu dengan kaget Itsuki melihat Natsuki keluar dari hotel itu bersama om-om dengan bersinya Itsuki pun mengikuti kemana arah mereka pergi Keesokan harinya di SPBU Takumi menceritakan kehebatan mobilnya Selesai bercerita, kini Itsuki menceritakan tentang Natsuki yang dia lihat keluar dari hotel bersama om-om Itsuki juga mengatakan Hanya butuh 30 ribu yen untuk tidur bersama Natsuki Mendengar hal itu, Takumi tidak percaya dan mereka bertengkar Keesokan harinya, Takumi mencoba hubungi Natsuki namun tidak ada jawaban Dan tiba-tiba di luar rumah sudah ada Ryo dan Nakayato Mereka datang untuk mengingatkan bahwa ini adalah hari Sabtu waktunya mereka balapan Dan mereka pun pergi menuju ke suatu tempat Namun di tengah perjalanan, Takumi melihat Mercy yang didalamnya ada Natsuki Takumi pun bergegas mengejar Mercy itu Namun karena beda jalan dan terhalang rel kereta Takumi kehilangan jejak Lalu Takumi pergi ke Wardel untuk menelpon Natsuki Betapa kagetnya Takumi ketika Natsuki dapat dihubungi Namun alasannya dia sedang berada di kampung halaman Sementara itu, Natsuki yang berpakaian handuk Sedang di dalam kamar bersama om-om Natsuki mengatakan kepada pria itu Bahwa hari ini hari terakhirnya mereka ketemu Rupanya Natsuki takut bahwa Takumi tahu pekerjaannya selama ini Takumi pun datang ke lokasi tempat ketemu untuk balapan Tanpa berlama-lama, balapan itu pun langsung dimulai Takumi berada di posisi akhir, Ryo pun di posisi kedua Mereka berdua sedang mencari celah untuk mengalahkan Kiyochi Kini Takumi di posisi kedua Dan Takumi memanfaatkan parit untuk mendahulu Kiyochi Mereka memanfaatkan momen itu untuk mendahului mereka Dan akhirnya Kiyochi kecelakaan karena tidak dapat kendalikan mobilnya sendiri Kini hanya tersisa Takumi duel dengan Ryo Dan hanya sisa lima tikungan berurutan terakhir Di sana Ryo berhasil mendahului Takumi Seketika Takumi teringat apa yang diajarkan ayahnya Dan tikungan terakhir pun menjadi penentu Singkatnya, Takumi berhasil mendahului di sisa lintasan balap Selesainya balapan, Ryo menemui Takumi Ryo mengatakan akan membuka tim balap baru Dan Takumi diharapkan bisa bergabung dalam tim itu Namun Takumi tidak memberikan jawaban apapun Dia segera bergegas menemui Natsuki Kini Takumi pun melihat sendiri bahwa Natsuki dihantarkan pulang oleh om-om Seketika Takumi patah hati melihat hal itu Natsuki pun mengetahui bahwa ada Takumi di depannya Mereka hanya saling diam dan memandang Natsuki tampak menyesal dan Takumi bergegas pergi Sesampainya di rumah, Takumi meminta maaf ke Itsuki lewat telepon Dan Takumi juga menelpon Ryo Untuk menyatakan dirinya akan bergabung dengan tim balapnya Dan kini film pun berakhir di atas penderitaan Takumi Terima kasih telah menonton film ini di channel Banjo Terima kasih telah menonton!